Kecelakaan terjadi sekitar pukul 7 pagi. Pihak kepolisian menyebut sebelum kecelakaan terjadi, supir bus sempat berhenti di lampu merah persimpangan. Kemudian ketika lampu hijau, sang supir tertidur dengan kondisi bus berjalan. Akibatnya bagian depan bus menghantam pembatas jalan, rambu lalu lintas dan lampu penerangan jalan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, sebanyak 25 penumpang yang ada di dalam bus berhasil dievakuasi dan tidak mengalami luka fisik. Hingga saat ini supir bus telah berhasil diamankan petugas dan masih mengalami kelelahan dan trauma. Petugas pun sedang berusaha mengangkut bangkai bus dan juga mengatur lalu lintas yang macet akibat kesilakan ini.